Ketika Hang Truong memulai usaha Noodle Girl, ia mencapai impiannya membawa makanan yang dulu biasanya dicicipinya di toko orang tuanya di Vietnam ke tempat tinggal barunya di California. Tapi saat pandemi melanda, impiannya terganggu. Noodle Girl bersama setiap restoran lain di daerah San Francisco terpaksa tutup untuk waktu yang tidak terbatas. Pemilik toko roti, Lenor Estrada, juga menghadapi masalah yang sama. Tapi Lenor segera melakukan mobilisasi. Dengan sumbangan besar dari seorang teman dari bisnis teknologi yang meluncurkan organisasi SF New Deal. Kelompok ini membayar bisnis makanan seperti Noodle Girl untuk menyiapkan makanan yang akan diantar para relawan, ke warga lansia, dan orang lain yang membutuhkan. Dengan bantuan relawan pengantar makanan, SF New Deal menjadi penghubung penting antara dua komunitas yang membutuhkan, yakni pekerja bisnis makanan, dan warga yang harus tinggal di rumah. Sejak bulan Maret, organisasi Nirlabai ini telah mengirim lebih dari 270 ribu porsi makanan dan bekerja sama dengan lebih dari 80 restoran. Lenor berharap saat pandemi COVID-19 berlalu, toko rotinya bisa beroperasi lagi, sehingga ia dapat kembali fokus untuk membuat roti. Tapi untuk sementara waktu, organisasi Nirlabanya akan terus membantu membeli makanan dari berbagai restoran untuk disumbangkan bagi warga yang membutuhkan. dari San Francisco, California, VOA.